Startup toko batu, 8月 11日, haisin kette Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadil Semana Di video kali ini kita kembali lagi di segmen lesen tokosatsu atau LT nya Di sini kita akan membahas seputar dunia tokosatsu seperti Kameradar Ultraman dan Super Sentai nya Kali ini kita akan kembali lagi membahas Kameradar Gabu nya Sebelum dimulai jangan lupa subscribe, like dan di share juga ya Langsung saja kita mulai Oke, kali ini kita bakal kembali membahas Kameradar Gabu nya Jadi ya waktu itu kita sudah membahas banyak dengan beberapa segmen gitu kan di Kameradar Gabu ini ya Kali ini ya sesuai dengan yang kita prediksikan ya Dan juga kita kira ya setelah penayangan movie Kameradar Gacar The Future Diebrick itu Pasti ada orang yang merekam di bioskop gitu kan ya Yaitu ya cameo dari Kameradar Gabu ini gitu kan ya Ya jadi ya terlihat ya disitu ya juga banyak dari perubahan Dari kemunculan si Shoma gitu kan ya Si aktor MC dari Kameradar Gabu nya gitu kan ya Jadi kita bahas disini ya Ya mungkin beberapa scene aja nanti aku masukin gitu kan ya Jadi ya disini ya terlihat ada orang yang merekam di bioskop gitu kan ya Jadi ya disini kita diperlihatkan MC Kameradar Gabu yaitu Shoma gitu kan ya Jadi Shoma ini cameo di movie Kameradar Gacar The Future Diebrick ya Jadi dia tuh cameo bertemu dengan si Valparad gitu kan ya Jadi dia tuh menyelamatkan si Valparad dari serangan Dread Troopers Dan dia setelah itu ngasih ke Valparad yaitu Gami gitu kan ya Ngasih Gami gitu kan ya Dan disini si Shoma bakal ngelawan si Dread Troopers dan juga Dread Ichisiki gitu kan ya Jadi ya terlihat disini Jadi ya pas Shoma ini mau henshin Jadi dia tuh harus ngebuka jaketnya itu dulu ya Jadi jaketnya itu sudah langsung nemplok si henshin belt gabunya gitu kan ya Jadi sudah langsung nemplok gitu Nggak muncul secara langsung atau apa Jadi sudah ya lengket aja gitu kan ya di perutnya gitu kan ya Jadi ya disini dia mau berubah gitu kan ya Menggunakan si Popin Gami Gochizo-nya Dan situ untuk henshin sekuensinya ya Seperti ada Gami-Gaminya gitu Dan saat mau berubah henshin pose terakhirnya itu ya seperti itu Dan matanya itu berwarna ungu gitu kan ya Jadinya seperti itu Jadi dipencet tuasnya Jadi muncul si Popin Gami-nya itu seperti teriak-teriak gitu ya Jadi ya bukan hanya seperti DX ya kayak gitu aja ngebuka Tapi juga ada bentuk CGI dari si Gochizo-nya ini gitu kan ya Ya jadi ya seperti itu kayak teriak-teriak lah ya Dan juga masih ada Popin Gami-nya juga Gami-Gaminya itu pos henshin sekuensinya Jadi ya si Shoma-nya itu kayak merasa kesakitan gitu ya Jadi ya memang bukan bentuk Rider Armor Tapi kayak seperti dari jaringan biologis itu Menjadi si Gami-Gami ini gitu kan ya Berprosesnya gitu kan ya Jadi ya makanya dari itu kan muncul-muncul Tung-tung-tung gitu kan ya Seperti Gami-Gaminya gitu kan ya Dan sini henshin sekuensinya gitu kan ya Jadi ya memang bukan seperti armor gitu kan ya Jadi memang kayak ya langsung berubah aja gitu kan ya Dari bentuknya itu ya Karena apa ya si Shoma ini ya kemungkinan adalah alien gitu kan ya Jadi ya memang seperti itu ya Jadi setelah henshin ya posenya itu ya Kayak semacam nunduk-nunduk gitu Kayak orang-orang Rider-Rider berserk gitu ya Jadi kayak memang kayak alien kayak gitu kan Gaya-gayanya kayak gitu ya Gaya tarungnya gitu Dan jadi disini si Kamar Rider Gabu Popin Gami formnya ini bakal ngelawan si Dread Troopers ini ya Dan juga disini dia bakal menggunakan si Pancin Gami Gochizo-nya gitu kan ya disini ya Dan sama juga dia bakal teriak kayak gitu Dan jadi seperti ini ya Jadi Kamar Rider Gabu Pancin Gami assist gitu kan ya Dia bakal nyerang gitu ya Jadi ya keren juga kayak Tung-tung-tung gitu kan ya Jadi suara-suaranya itu kayak ala-ala Gami gitu lah ya Tuh ya jadi seperti ini Pas nonjok gitu kan ya Apalagi pas nyerang ke gitu Si Gabu-nya itu juga kayak Tung-tung gitu juga gitu kan ya Dan disini juga finisher gitu kan ya Finisher Terus ya seperti ada keluar-keluar Seperti awan-awan gitu ya Awan-awan itu adalah Gami-nya gitu kan ya Jadi pas yang sudah dikeluarkan dari finisher gitu kan Charge me gitu kan ya Jadi ya si Gabu-nya ini bakal nyerang si Dread Ichisiki ya kayak mental-mental gitu Tung-tung kemana-mana gitu kan Loncat-loncat Dan baru pose Rider Kick yang seperti ini pak ya Jadi keren banget ini ya Kayak pose-pose Mau apa ya gitu kan ya Mau lari atau apa ya gitu kan ya Mau ngerider Kick gitu kan ya Baru di Rider Kick gitu kan ya Dan setelah ngelawan si Ichisiki tadi Dread tadi gitu kan ya Finisher Dan ya Si cara nggak langsung Si Gabu itu lapar gitu kan ya Si Soma-nya itu lapar gitu kan Jadi ya di beltnya itu ada suara Perutnya kayak keroncongan lah ya Jadi keroncongan gitu ya Oke Selanjutnya ini ya Jadi kita bahas disini Yaitu yang baru-baru aja gitu kan ya Minggu tadi Jadi langsung dilihat kan gitu kan ya Poster terbaru dari Kamerader Gabu ini ya Nah Jadi ya sedikit update gitu kan ya Jadi ya sudah diperlihatkan Ada sosok Kamerader Gabu ya Yaitu si Kamerader Valen ya Jadi ini memang first look ya First look Jadi ya seperti itu ya Nah nanti untuk Kamerader Valen Kita bahas di beberapa scene berikutnya aja ya Nah setelah kemunculan ini gitu kan ya Kemunculan poster terbaru Kita juga dikasih teaser 15 detik atau 14 detikan gitu kan ya Dari si Kamerader Gabu ini ya Jadi langsung saja kita bahas gitu kan ya Di scene pertama kita diperlihatkan Dengan hands-in belt Gabu gitu kan ya Jadi ya hands-in belt Gabunya itu ya seperti ini Memang sudah nempel di perutnya si Soma gitu kan ya Jadi ya hands-in beltnya ini ya bagian dari tubuhnya si Soma lah ya Ya kemungkinan si alien lah ya si Soma ini ya Dan juga kalau kita lihat-lihat itu gak ada si strap beltnya gitu kan ya Gak ada strap beltnya gitu kan ya Ya nempelok aja gitu kan si beltnya gitu kan ya Gak ada strap beltnya gitu ya Ya karena apa ya hands-in beltnya ini ya adalah Mungkin bagian dari si tubuhnya si Soma gitu kan ya Dan juga yang selama ini kita bakal melihat nanti setahun penuh gitu kan ya MC Kamerader Gabu ini ya yaitu si Soma gitu kan ya Jadi ya si Soma ini bakal doyan dengan si makan-makan gitu kan ya Makan-makan ringan gitu kan ya makan-makan berat entah ya nanti ya Jadi ya terlihat di situ si Soma itu sedang memakan segala macam beberapa snack gitu kan ya Seperti chips ya potato chips gitu kan ya Ada gummy ya atau juga marshmallow gitu kan ya Seperti itu Dan juga kita di sini diperlihatkan seperti ada gummy-gummy gitu Dan juga si Soma yang saat hands-in pose yang terakhir yang kayak gini gitu kan ya Dan sama juga di sini kita diperlihatkan si popin gummy-nya yang teriak gitu kan ya Yang persis si GI-nya gitu Dan di sini kita diperlihatkan hands-in sequence-nya gitu kan ya Jadi ya sedikit detail gitu kan ya Hands-in sequence-nya yang mungkin ini bakal terjadi nanti di episode pertamanya si Gabu ya Secara niat gitu kan ya si GI-nya gitu Jadi ya hands-in sequence-nya itu kayak gini Jadi ya bukan armor yang nemprok Tapi melainkan jaringan biologisnya itu yang berubah menjadi si Gabu ini gitu kan ya Si gummy-gaminya ini bakal nge-berubahkan si Soma ini ya Ya jadinya seperti itu gitu kan ya Dan di tengah-tengah ini juga kita diperlihatkan kamerader Gabu ya Seperti ada dikonstruksi-dikonstruksi di mana-mana gitu kan ya Jadi ada One Clean Network Express atau apa Mungkin dia itu adalah tukang paket pengantar makanan mungkin lah ya Entah ya Dan juga kita tuh diperlihatkan tanggal penayangan kamerader Gabu ini Yap kalau kita ketahui disini ya memang di awal banget gitu kan ya tayangnya ya Yaitu di tanggal 1 September gitu kan ya 1 September 2024 gitu kan ya Ya terlihat keren sih ya kayaknya sih ya gambaran dari si teaser-nya ini gitu kan ya Dan juga disini kita diperlihatkan setelah hands-in pose-nya itu Pasti juga banyak-banyak sekali gitu kan ya gochizo-gochizo yang ada gitu kan ya Dan juga kayak ada awan-awannya gitu juga gitu kan ya Kayaknya mau finisher ini ya kayaknya mau finisher sih ya Nah jadi banyak banget sih tuh gochizo-nya ya Ya makanya dari itu si Bandai gitu kan ya yang review itu ya kok banyak gitu kan ya Seperti itu ya Dan ternyata memang di aplikasikan disini di Gabu ini ya seperti ini gitu kan ya Banyak kayak gini ya jadi awal bukan one use gitu Tapi kayak ya masih ada beberapa stok lah ya Masih beberapa stok gitu kan ya seperti itu ya Dan disini kita diperlihatkan dengan gochizo baru ya Yaitu cookie ya Alias kue ya atau kue coklat Ya bulat-bulat yang kayak gitu lah ya Kayak apa ya good time ya Kayak good time gitu ya Nah jadinya seperti itu warnanya biru Itu warnanya si gochizo cokinya ini ya Cookie-nya ini ya Oke jadinya seperti itu Selanjutnya disini kita diperlihatkan lagi MC kita si Soma sedang memakan si Permen gitu kan ya permen dan juga si CGI dari si Popin Gami gochizo-nya ini ya Ya terjelas sangat-sangat-sangat-sangat CGI gitu kan ya Dan selanjutnya disini kita diperlihatkan dengan gochizo yang lainnya ya berada di luar kota gitu kan ya jalan-jalan gitu kan ya yaitu si zaku-zaku chips ini ya si zaku-zaku chips di gochizo-nya ini Jadi ya dia tuh banyak gitu kan ya kloning-kloningannya gitu ya sedang keliaran di tengah kota Pak ya Bayangkan gitu kan ya jajanan ya jajanan itu keluar jalan-jalan ke tengah kota gitu kemarin ya Oke jadinya seperti itu Nah selanjutnya nah yang di scene ini nih kita bakal masuk ke scene kamar radar Valen ya si secondary kamar radar Gabu-nya Jadi seperti ini jadi ini memang dia first look gitu ada first look Penampakannya tuh seperti ini ya Jadi ya seperti ini memang sudah memang sama 100% gitu kan ya sesuai rumor ya jadi memang ngeri banget gitu kan Jadi ya banyak juga gitu kan ya jadi ya memang real gitu kan ya Jadi ya seperti ini si kamar radar Valen itu sedang mengelawan si entah monster apa namanya gak tau tapi kayaknya ini adalah cookie sih ya Kayaknya sih cookie sih ya jadi sama gitu kan ya dengan yang poster yang waktu penampakan scene bocornya itu ya gitu kan Katanya leak penampakan shootingnya itu ya monsternya itu adalah bener yang kayak gini juga Nah jadi kamar radar Valen itu ya seperti ini ya Nah jadi kita kembali lagi ke posternya gitu kan ya Jadi ya seperti ini untuk posternya gitu kan ya Memang keren sih ya si kamar radar Valen ini ya Jadi ya terlihat di poster itu ya kayak apa gitu kan ya Kayak kamar radar Valennya itu ya seperti Apa gitu sengklek-sengklek kayak gitu lah ya gaya-gayanya gitu ya Jadi kayak memang sengklek-sengklek kayak gitu entah dia tuh manusia atau alien gak tau gitu kan ya Jadi ini adalah kamar radar Valen Chocodon Form gitu kan ya Jadi ya terlihat di situ ya ada tulisan coklatnya juga gitu kan ya Anggapannya bungkusnya dan situ juga desainnya sama seperti si formnya si Gabu yaitu Chocodon Form gitu kan ya Tapi ya dengan bedanya si kamar radar Valen ini ya itu menggunakan si Chocodon Gochizo gitu kan ya Jadi ya coklat susu lah coklat putih gitu ya Jadi memang seperti itu batangannya ada yang putih ada yang coklat gitu kan ya seperti itu ya Keren lah ya jadi ya keren sih temanya sih oke Jadi kamar radar Valen ini bakal menggunakan alat perubahannya sebagai senjatanya juga Yaitu kalau kita ketahui yaitu Valen Buster gitu kan ya Nah disini juga bandai bakal ngerilis juga yaitu DX dari si Valen Buster ini gitu kan ya Yaitu sih dengan si Chocodon Gochizo nya juga Jadi disini kita diperhatikan lagi secara detail dari si kamar radar Valen Chocodon Formnya gitu kan ya Jadi ya memang seperti itu warnanya gitu kan ya tuh coklat putih ya dan seperti itu Dan disini kita juga diperlihatkan si Valen Buster nya ya jadi seperti itu Tapi kayak ada biru-birunya gitu ya si Valen Buster nya ini ya Dan juga kita bakal mendapatkan si Chocodon Gochizo nya ya Jadi bentukannya seperti ini ya warnanya putih sama seperti si Chocodon Gochizo nya juga gitu kan ya Jadi Valen Buster nya tuh seperti ini ya Tuh jadi kayak ada masih ada batangan coklatnya gitu kan ya ya seperti itu ya Nah jadinya seperti ini Dan untuk yang dijual juga ada seperti ya harga murahnya lah ya Jadi disini ada SG dari Rider Gochizo ya yang kita dapatkan disini adalah si Chocodon Gochizo nya ya Untuk kamar radar Valen gitu kan ya Ya seperti ini gitu kan ya secara murah ya lah didapatkan dengan si SG nya ya Dan juga bisa dimasukkan ke Henshin Belt Gabu nya gitu kan ya Nah jenisnya seperti itu ya Nah keren banget sih ya oke Selanjutnya disini juga ada Sodo dari kamar radar Valen gitu kan ya Jadi seperti ini gitu kan ya tuh Ya keren lah ya senjatanya juga Tapi ya memang banyak stiker-stikernya yang jadi PR nya gitu kan ya Oke Selanjutnya nih ya kita kembali ke scene dari teaser kamar radar Gabu gitu kan ya Ya jadi disini ya kamar radar Valen tadi ngelawan si monsternya tadi ya seperti itu gitu kan ya Tuh Dan selanjutnya disini kita juga diperlihatkan kamar radar Gabu Menyerang-nyerang menggunakan si senjata utamanya yaitu si Gabu Gabblade gitu kan ya Jadinya seperti itu Dan juga kita diperlihatkan dan diberitahukan gitu kan ya Press conference gitu kan ya dari kamar radar Gabu ini yaitu pada tanggal 11 Agustus 2024 gitu kan ya Minggu ini ya di jam 10 gitu kan ya Ya minggu setelah dari kamar radar Gacat episode berapa itu ya Episode 48 eh 47 kan 48 itu ya 48 ya Jadinya dia setelah jam 10 itu bakal tayang press conference-nya dari si kamar radar Gabu ya Jadi kita bakal secara jelas tau siapa dari writer-nya Dari penjelasan aktor MC-nya si Soma Di situ sekendari writer-nya dari si Valen siapa MC-nya gitu kan ya Dan beberapa heroine lainnya juga gitu kan ya Seperti itu ya Dan disini juga kita diperlihatkan si kamar radar Gabu sedang melawan monster Monster ini entah berbulu-bulu seperti serigala gitu ya Entah ini apa ini termasuk tema makanan atau enggak gitu kan ya Jadi seperti itu Dan juga kita disini diperlihatkan juga si kamar radar Gabu Menggunakan si kickin Gami Asisnya gitu kan ya Jadi kayak ngenendang rider kick nge-press gitu ya Dus gitu ya Jadi ya seperti itu kayak nge-press gitu ya Dan juga kita diperlihatkan lagi tanggal press conference-nya dari si kamar radar Gabu Yaitu 11 Agustus 2024 di jam 10 pagi nanti ya Ya mungkin kalau di Indonesia lebih cepat lagi sedikit ya Jadinya seperti itu guys ya Nah oke Ya jadi ya Aku ingatkan kembali Jadi untuk penayangan kamar radar Gabu itu di tanggal 1 September 2024 Dan juga press conference-nya itu di tanggal 11 Agustus 2024 minggu ini juga gitu kan ya Ya cepat banget gitu kan ya Enggak kerasa ya Oke Ya pastikan juga kalian tunggu untuk beberapa video-video lainnya tentang Gabu Ya nanti kita saksikan aja gitu kan ya Enggak beberapa lama lagi nanti kita bakal bahas seluruh kamar radar Gabu MC, heroine, dan writer-nya yang lain-lain juga gitu kan ya Oke Jangan lupa subscribe, like, dan di-share juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Bye-bye guys